Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini yang memperlihatkan indikasi akan menyemai atau melampaui level tertinggi yang hampir 40 tahun itu ditetapkan pada bulan Desember kemarin. Jika emas menembus di bawah 1.780 USD, kondisinya bisa jadi berbahaya dan harga mungkin akan memiliki target penjualan yang signifikan menuju 1.700 USD. Nah setelah laporan pekerjaan kemarin, data berjangka Fed itu menyarankan mungkin akan ada 5 kenaikan suku bunga tahun ini karena kondisi pasar tenaga kerja yang luar biasa menciptakan dasar yang kuat bagi Federal Reserve untuk melawan inflasi. Jadi untuk emas, masih akan dengan kenaikannya tapi hati-hati aja. Selalu ingat fakta fundamentalnya seperti apa. Oke, harus dipentengin gitu ya. Artinya kalau masih apa yang dikatakannya, abu-abu begitu. Artinya seperti apa merekomendasikan, Anda merekomendasikan emas untuk pekan ini? Apakah kemudian long buy ini masih tetap direkomendasikan? Oke, dalam perkiraan tersebut ya, cenderung itu memberikan signal ekspektasi pasar terkait kemungkinan adanya perubahan suku bunga AS dari kebijakan moneter The Fed berdasarkan harga The Fed, fund futures 30 hari. Itu memberikan indikasi kalau misalnya probabilitas peningkatan sekarang itu sebesar 100% untuk suku bunga AS di rapat itu. Ini untuk pekan lalu. Untuk pekan depannya mungkin pola pergerakan komoditas ini diperkirakan masih akan tetap di sekitaran wilayah harga satwisnya yang sekarang. Untuk long tembay. Oke, Mbak Celi termasuk juga dengan perak, Mbak? Ya, kalau untuk tahun lalu harga perak itu memiliki kinerja negatif ya. Salah satunya karena faktor masalah rantai pasokan dan tingginya biaya energi menurut permintaan untuk industri-nya berkurang. Namun pada tahun ini permintaan perak itu sebagai logam industri diperkirakan meningkat seiring dengan masalah rantai pasokan yang meredak. Selain itu permintaan dari energi hijau mulai meningkat. Nah inilah yang menjadikan pergeseran menuju lebih banyaknya energi surya dalam mendorong hal penting lainnya yang membuat harga perak ini bisa lebih tinggi. Itu menurut ahli strategi komoditas. Mas, dia juga menyebutkan bahwa investasi ke panel surya juga meningkatkan akan mendorong permintaan perak. Oke, jadi gimana nih long term buy-nya? Gimana? Untuk long term buy-nya gimana nih untuk perak dan juga mas? Oke, untuk long term buy-nya tetap gunakan analisa teknikal sesuai dengan di mana batasan support sama resistennya aja. Jangan sampai kita long term buy tapi data fundamentalnya tidak menyesuaikan dengan teknikal. Oke, itu untuk emas dan juga perak. Nah bagaimana kemudian Anda melihat komoditas lainnya seperti CPO ya dengan tren harga CPO ke depan, kemudian juga pengaruh keterbatasan supply. Ini bagaimana kira-kira proyeksinya ke depan Pak? Oke, untuk pekan ini menjelaskan kalau harga CPO itu berpotensi menemui level resistennya sekitar Rp5.550 sampai Rp5.575 Malaysia per tahun. Namun kalau misalnya menemui katalis negatif, harga berpotensi turun ke level support di sekitaran Rp5.225 sampai Rp5.200 Malaysia per tahun. Ini sentimen yang wajib dipantau sekali karena laporan ekspor kelapa sawit Malaysia itu bulan Januari serta bulan Februari itu harus memang dipantau baik-baik. Artinya bagaimana dengan perkembangan stoknya nih Mbak soal CPO? Kalau untuk stok CPO itu terbesar pertama dunia juga melakukan pembatasan ekspor ya, terus mengalihkan untuk memenuhi lonjakan permintaan domestik, baik dalam bentuk minyak gorengnya ataupun biodieselnya. Sedangkan kalau Malaysia sendiri itu memiliki problem akan kondisi ketatnya pasok teratasi, jadi mungkin masih akan bertahan hingga kuartal pertama 2022. Oke, berarti masih harus dilihat juga sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan CPO. Kemudian untuk komoditas kopi dan kakao misalnya dengan perkembangan omikron global, bagaimana kemudian Anda memproyeksikan dan juga merekomendasikan untuk beli kopi dan juga kakao? Oke, kegiatan panen dan produksi komoditas itu sekarang itu terganggu ya menyusutnya stok. Dan saat ini kasus COVID-19 itu melandai disertai percepatan berluasan vaksinasi. Jadi kegiatan ekonomi kembali melihat, sudah pasti, mendorong kembali lagi naiknya permintaan global. Nah ini permintaan kopi dunia itu berangsur naik setelah hampir dua tahun menurun akibat dampak dari pandemi global. Rantai pasok bagi logistik juga menjadi terganggu akibat kebijakan sejumlah negara yang membatasi transportasi dan arus keluar masuknya barang antar negara. Untuk komoditas kopi, dari awal Januari hingga saat ini Arabika naik 6% karena produksi yang diperpanjang dan masalah logistik ya. Serta cuaca yang buruk itu juga merusak prospek tanaman. Kelangkaan kontainer juga menyebabkan banyaknya logistik yang naik berlipat-lipat. Nah ini yang menjadi kenalan menyebabkan volume perdagangan kopi itu menurun. Terutama di jalur pasar ekspor dunia, sedangkan untuk KKW sendiri, fluktuasi harganya itu seminggu terakhir itu menjadi sumber utama bagi para trader komunitas. Oke, Mbak Chandli, kalau kita lihatkan dengan asumsi peningkatan Omikron dan juga vaksinasi, ini kan memunculkan ketidakpastian sebetulnya di pasar. Nah komunitas apa yang paling Anda rekomendasikan? Ini selain emas mungkin sebagai referensi juga buat investor. Oke, selain emas dapat kita perhatikan ada di online serta coffee arabica karena kalau kita lihat dari volume transaksinya pun untuk online dan arabica ini hampir akan menyusul, bukan akan menyusul, hampir menyamai dengan harga gold. Karena untuk online sendiri volume transaksinya itu terakhir di 150 lot, sedangkan coffee arabica sendiri itu terakhir di 176 volume transaksi. Oke, selain emas ada online dan juga coffee arabica. Baik, terima kasih Mbak Chandli Yanni atas informasi dan juga analisis dari Anda. Pemeriksa demikian Chandli Yanni, Trading Analysis di The Maxx berjangka. Pemeriksa demikian Chandli Yanni, Trading Analysis di The Maxx berjangka. Terima kasih.